hai oke kita teman-teman semuanya kita mulai tutorialnya ya saya buat dari awal ya saya kita buka file Sketchup disini ini berdasarkan request dari bapak yososudya Sudyoso Bang buat tutorial jika atapnya menggunakan seng bergulombang ya oke kita akan buat atap bergulombang ya tapi bukan seng ya genteng-genteng-genteng yang bergulombang Sweril yang di lapangan Oke kita mulai teman-teman semua buka Sketchup ingat ya semua semua rata-rata tutorial yang saya buat itu saya memberikan service yang terbaik buat anda membuka Sketchup itu dari nol Oke dari awal dibuka aplikasinya supaya teman-teman semua tahu settingannya ke style Hai nukis style kini Oke kita akan membuat atap realistis ya model info desimal Oke cendangannya kita kurangi kita ubah menjadi milimeter ya Hai ya Oh ciri khas channel perjuanggator itu memberikan service yang terbaik buat teman-teman semuanya bahkan orang yang mau belajar dari nol pelajari channel ini cara membuat modeling pada pbjk ini berkualitas tentunya memberikan yang terbaik buat anda Oke kita akan buat atap bergulombang ya kita beli tuh rectangle disini ya ingat ya teman-teman saya membuat tutorial dari aplikasi langsung dibuka ya memberikan servis yang terbaik buat anda Oke eh kita masukkan ukuran disini ya ukuran sekitar 6 meter juga boleh oke oke 6 meter kita skala pencet S ya teman-teman ya oke setelah itu kita pencet di sini lima meter Hai kasih lebar lagi bukan skala Oke saya rasa diperkecil lagi ya nah segini ada cukup ya jadi saya akan membuat tutorial cara membuat atap teman-teman di sini saya akan membuat dinding ya oke kita pencet 100 disini titik 2 koma terus 150 oke my group my komponennya Oke terus kita kontrol C kontrol V kita buat kolom disini kolom praktis ya 150 juga 150 juga oke iya oke my unique oke kita buat tanda miring disini agar kita tahu titik tengahnya skip kontrol C kontrol V di sini di sini kita akan buat dinding ya dengan menggunakan teknik komponen ini tentunya anda mendapatkan detail yang lebih baik ya banyak keunggulan ya apabila anda menggunakan teknik ini oke kita satu lagi model infonya oke oke satu lagi model infonya oke oke motor i pasti oke motor C pasti disini dengan anda menggrup ya suatu modeling maka anda bisa mengetahui dari volume dari dinding tersebut kemarin saya sudah sampaikan ada tutorial yang kemarin satu kali satu kali pasti pasti ya ini ini info dari dinding itu langsung ketahuan biayanya teman-teman dengan menggunakan program Excel RAB dari channel VWJ Gratul jadi anda tidak perlu menggunakan macam-macam plugin yang aneh-aneh ya ya cukup menggunakan tool original Sketchup itu udah semua terlihat itu anggaran biayanya style bolder lah itu oh ya sebenarnya sih masing-masing punya cara sendiri ya tapi kalau sebetulnya sih lebih akurat menggunakan Excel ya karena itu dibuat khusus untuk membuat rencana anggaran biaya oke di sini kita akan buat dinding oke dindingnya 1 2,5 aja oke skip tabur klik ya disini saya nggak buat polisinya ya skip karena ini di fokus untuk membuat detail genteng ya oke ini aja genteng bergelombang teman-teman kenapa saya akomendasikan genteng bergelombang eh karena memang di lapangan itu kenyataannya modelnya bergelombang teman-teman ada overlapnya kalau buat genteng yang dilakukan ya teman-teman boleh cek lah di lapangan kayak gimana ya gimana buat 3D itu mesti sesuai semara lapangan lebih detail lebih bagus 200 oke disini saya buat 1 meter menggunakan tool tab unusual tool ya oke oke kita ikuti garis tab unusual tool sebelum oke udah ketutup ya ya sehingga kita buat disini 4 derajat 90 derajat ya oke kita buat di splunk disini ingat ya pada tutorial ini kita akan mau buat tutorial genteng bergelombang ya sesuai kemarin saya udah buat tutorial genteng bergelombang ini tapi saya tidak jelaskan tapi disini mulai tutorial ini saya akan jelaskan ya seperti contoh interbo gelombang ya ini teman-teman oke 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 ya seperti contoh pada tutorial saya sebelumnya ya kita akan buat tutorial yang detail genteng seperti ini kita simak baik-baik ya selamat datang permisa semuanya di anda tutorial bagi standar ilmu teknik di rumah saja semaksimal mungkin prinsip tersebut saya akan membuat tutorial yang semaksimal mungkin memenuhi ya 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 jadi kita akan membuat tutorial genteng kayak gini ya saya akan jelaskan kalau ada dalam bukti video ini tidak di jelaskan ya supaya anda bisa menarapkan di lapangannya kenapa saya rekomendasikan ya membuat detail kayak bentuk S kayak gini karena memang real di lapangan bentuk gentengnya kayak gini ada overlapnya teman-teman itu ya jadi banyak nilai plus yang anda dapatkan bila menyimak tutorial dari saya realistis mudah dan misalnya detail genteng ini ya anda ubah bentuknya itu anda tidak cukup anda tidak mesti mengulang buat lagi anda bisa mengubah dari komponen ini menjadi berbagai bentuk modeling genteng ya oke nah jadi kita akan membuat tutorial genteng kayak gini ya kita kembali ke sketchup oke udah pake lama teman-teman ya kalau ada yang lebih bagus ya why not kayak gitu kan oke tinggal kita mulai membuat detail gentengnya ini kita buat kayak garis kayak gini dulu ya udah lama sih saya gak buat tutorial kayak gini oke oke kayak gitu kita kira-kira aja ya detail gentengnya kayak gimana oke disini saya taruh ketebalannya 2 lebarnya 200 aja oke kurang 222 aja 220 ya kayak gitu terus ini kita select dari sini control kita arahkan ke sini oke lalu kita copy akan ke sini oke ini kita buat tumbuhan dari sini ke sini ya oke kita bisa dulu ke pinggir tekan M oke oke kita buat detail genteng disini teman-teman ya jadi saya gak edit video ini ya langsung original ya tanpa editan agar bisa anda terapkan ya saya warnai warna merah eh ya perusahaan warna merah warna icu biru aja biru oke oke kayak gitu terus control move oke kita mic unik ya tapi kita warnai transparan dulu ya supaya gampang kita lihat modeling komponennya jadi teknik ini teman-teman detail genteng raka itu ya memang diperkenalkan oleh channel QJ karator oke jadi tujuan transparan ini agar kita bisa mudah melihat area ini ya teman-teman oke ntar kita my component aja ini my component terus kita control move ke sebelah kiri jadi ntar kita edit bisa keluar ya oke ya apabila kayak gini teman-teman setelah ini lalu anda select keduanya my group oke sama group masuk ke area group kayak gini lalu anda pindahin kesini teman-teman oke ya oke control move ketik kali 10 sampai oke terlalu panjang kayak gitu ya select lagi oke ya control move klik tanda kali di laptop anda terus chat 16 enter oke kayak gitu oke oke kayak gitu teman-teman control move kali 19 enter oke kayak gitu oke saya rasa kayak gitu kita biasanya ke sebelah tanah kita ambil setengah dari ini langsung kita pastikan ya supaya area kosong disini agak menyempit teman-teman gitu juga agar area kosong disini menyempit misalnya cukup aja aja sih oke ini oke cukup ini kata copy control move oke ini saya hapus disini agak ada berlebihan yang keluar oke disini oke ya geser gak pake lama ya teman-teman ya oke control move oke rotasi ya oke gitu oke oke itu cara jalan ya teman-teman ya ini kita delete escape keluarga log oke ya seperti itu ya tekan M untuk memilihkan move ya nah ini ambil setengah dari persegi warna biru ini kita geser lurus ke sebelah kanan oke gitu agar ruang kosong area sini kurang terlalu gede lah kosong ya teman-teman nah udah selesai tutup ya tinggal laka kita pikirin eh penoknya disini ya nok oke kita buat noknya sederhana aja bulat aja oke ini buat circle sekitar berapa 59 aja 60 aja oke ini kita buat garis disini untuk jalur volumenya oke oke wow salah kali klik klik tiga kali yaitu kita follow me oke seperti itu teman-teman kurang bedik lingkarannya kita berbesar lagi yes seperti ini oke oke keren kan teman-teman ini kita copy oke dan area sini kita copy kita buat garis penanda disini ya pegangan ya kita copy ini juga kita copy ya kita delete ini ya lalu kita oh grand direction kayak gitu lalu kita ambil pegangan ini kita taruh disini teman-teman oke ya seperti itu ya setelah itu kita edit ini ganteng ini kita masuk ke group double click lalu ctrl c lalu ctrl v nah kita mulai mengedit jadi ya double double click oke disini ini saya extrude berapa meter berapa cm lalu saya delete disini oke area sini kita akan membentuk detail gantengnya dan area sini untuk kita mengutuk rangka atapnya oke oke kita buat genteng yang berbentuk realistis sesuai yang di lapangan ya ya seperti itu kita ambil titik tengah ya kita ambil setengah dari titik tengah terlebut oke sini ya saya cukup terus kita buat lekukan disini oke kita majuin sekitar 30 mili oke untuk overlapnya oke tekan tekan A ya untuk menggunakan pinta arch ya serius segitu oke berarti ini kita tekan temperature tool kita turunin berapa cm 7 7 aja 7 kita tekan A oke seperti itu lalu oke kita kontrol ya kontrol move mengkopi garis tersebut oke apabila terlalu rasa terlalu tipis kita kasih ketebalan lagi kita naikkan berapa cm berapa mili oke kontrol kontrol move biar agak tebal gentengnya oke kayak gitu ya hmm lalu ini garis setiap musul itu kita di oke klik tiga kali kita shift tahan double klik garis ini kita shift tahan delete oke kayak gitu teman-teman hmm lalu kita selek garis ini ya terus ini kita ctrl move kayak ini oke oke kita copy garis tadi terus kita tekan garis disini kita tumpukan kayak sini oke ya lalu secara ya ctrl move baris ini teman-teman ctrl move terus tekan lagi 5 enter kayak gitu ya mudah kan setelah itu ini garis ini kita tutup hapus aja delete aja ini kita tumpukan kesini ada juga kesini dan ini juga kita tumpukan area sini oke kayak gitu lalu kita delete area sini ini bukan delete ya diseleksi terus area sini juga kita seleksi kontrol misalnya anda salah pencet misalnya dari sini tekan shift teman-teman set ya gitu oke jadi pemula juga boleh mencoba ini ya kontrol ya kontrol terus ini karena terselak tekan shift oke ya ya udah terselek ya tinggal kita munculkan tool sunbox disini oke sunbox ini tool from contours pencet ini teman-teman from contours oke kayak gitu ya udah tertutup ya tinggal kita explode kayak gitu nah ini kita make group delete oke lalu kita ini tekan control lalu delete lagi sini oke supaya gak rusak permukanya tekan control tahan lalu kita warnai warna terserah aja ini aja bukan ah bukan kalau ini ini aja keren ini yang keren oke kayak gitu udah jadi ya tinggal kita buat rangka atapnya teman-teman oke kita buat rangka atap disini ya ini kita under select ini kita balance sekitar ya kira-kira kira-kira aja 50 coba bagus gak oh ya terlalu oh ya kita taruh 40 aja ya 40 mm oke lalu kita extrude sekitar 50 sebagai kayu kayu kasunya ya ini kayu rangnya ini teman-teman sekalian sama rangka atapnya ada nilai plus yang kita sungguhkan kepada anda maka simaklah channel projekator tentunya mereka yang kelebihan yang terbaik buat anda oke 40 oke kontrol 2 oke kayak gitu channel ini tidak sombong ya ya tapi emang kenyataannya kalau ada yang kelebihannya anda saya bukan ya monggo di subscribe oke 30 lalu saya extrude saya ratakan ke rejuin sini ya oke kayak gitu lalu kita ini make group lalu kita select dari sini kita naikin ke mendekati genteng tersebut ya oke cara agar lurus naik ke taas ini kita extrude aja teman-teman kita ikuti garis ini ya 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 skip oke karena tadi digeruk ya ingat ya harus lurus ikuti garis bantu ini bantu balik ini oke kita naikin lagi oke kayak gitu lalu area sini ada delete oke ini tersisa area sini dua lalu ini delete ini delete ini delete semuanya ini delete terus ada soften dari sini teman-teman klik kanan soften ntar kita sambungkan rangka atap ini kita sambungkan dengan kita explode soft soften eh usip salah salah pencet teman-teman oke kita buat garis ulang kontrol z jadi area sini belum tertutup ya kita buat garis ulang agar tertutup kita buat garis ulang kontrol z ya udah tertutup ya kita warnai lagi nip oke soften 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 ya rangka atap ini kita sambung dengan kita explore teman-teman oke soften 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 kayak gini ini juga kita soften ya ntar kita sambungkan antara satu dengan yang lainnya dengan kita explode soften lalu kita pasangkan layer ntar ya hmm soften 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 oke soften oke ini kita pasangkan layer ya oke ini text oke genteng taruh genteng tempur oke coba lagi genteng oke ya kayak gitu ya ini langsung kita select semua teman-teman oke setelah itu ctrl c ya skip value group lalu kita ini belum delete ya make group oke skip lalu kita geser lurus ya lurus lurus kayak gitu ya ini ya tanda warna merah ya kita geser lurus kayak gini oke udah merapat ya lalu kita dari sini udah masuk ke group ya double click lalu kita delete lalu kita ctrl v kita lalu kita rapatkan di ujung sini ya teman-teman ya kayak gitu ini make group lagi delete seperti itu dan lalu kita kita hilangkan layarnya ya seperti ini lalu kita layarnya terus kita delete area sini teman-teman delete oke seperti itu lalu kita lagi oke oke kita skip keluarga broke kita cek hasilnya ya seperti ini teman-teman oke oke ini kan keluar ya keluar untuk memotongnya simple kita make unique oke tinggal dipotong aja white model oke kayak gitu make group klik ke atas bawah make group make group selesai urusannya ini juga white model terus klik ke atas ke kanan bawah make group oke sekian dan terima kasih mohon doanya teman-teman agar kita selamat dunia dan airan amin ke kanan-teman